Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi dengan di channel Thomas LB Nah jadi di video kali ini itu saya akan memberikan kalian sebuah halur cerita film lagi yakni cerita horor Jadi ya semoga rame ya video ini ya soalnya video kemarin sepi sekali itu teman-teman tidak ada yang nonton Semoga video ini ramai oke kita langsung saja ke videonya cekicus Di awal film kita dilihatkan sebuah wanita seorang wanita daga ya itu sedang melihat-lihat mie dan ingin memasak mie Cuma ketahuan sama abangnya dan disini abangnya melarang adiknya itu untuk memasak mie lagi karena sudah terkena penyakit teman-teman Abangnya pun memberitahu adiknya bahwa dia sudah menyediakan makanan-makanan sehat di dalam kulkas Dan adiknya tidak boleh lagi memakan mie seperti itu Lalu si abangnya ini menyuruh Dina diam di rumah dan makan makanan yang ada di kulkas Dan abangnya pun pergi kembali untuk bekerja Cuma cewek ini itu seperti depresi teman-teman Depresi kepada mie gitu loh ya Nah tapi pas di saat dia sedang diam kayak gitu Seperti ada yang manggil Nah pas ternyata itu adalah godaan Pas dia keluar kamar dia kaget bahwa lemari mie itu kebuka Padahal sudah dia tutup tadi Dia pun langsung bergegas untuk menutup pintu lemari itu Dan dia pun membuka kulkas untuk mencari makanan yang ingin dia masak Tapi pas dia balik badan dan ternyata si lemarinya itu kebuka lagi teman-teman Waduh kok bisa Dia pun tergoda dengan mie itu dan langsung memasaknya Di saat lagi ngundok-ngundok mie nih teman-teman Tuh kan ada dedemitnya ya Itu si dedemit itu yang Apa namanya yang ngendaliin si perempuan ini nih Aduh benar nih setan Setelah mie nya jadi dia pun langsung memakan mie itu dengan sambal pedesnya gitu ya Dan nya seperti biasa dikendalikan oleh dedemit ya Aduh kurang ajar nih setan Cuman pas saat itu dia pun hausannya pedes gitu lidahnya teman-teman Ya sudah tau penyakit ya gitu kan makan mie setan Ya iyalah Udah mau diganggu juga sama setan Dikendalikan sama setan Tapi sayangnya airnya gak ada teman-teman ya Dan dia pun memutuskan untuk memotong lidahnya Yap dia melakukan itu karena digoda oleh si setan ini Lidahnya pun copot teman-teman Aduh Dan dia membuangnya ke lantai Setelah kakaknya pulang dia pun ingin mengantarkan paket Tapi seperti menginjak sesuatu Dan setelah dilihat ternyata itu lidah Kakaknya pun amat terkejut teman-teman Dan cewek ini pun sudah meninggal mengenaskan kegelewan mie instan Aduh Film pun tamat Oke teman-teman Jadi Begitulah videonya Jadi di dalam video itu kita bisa menyimpan pesan bahwa Jangan terlalu berbawa hawa nafsu teman-teman ya Pengen makan mie gitu Awas ya mie juga memulai kandungan-kandungan yang tertentunya ya Jadi jangan terlalu kebanyakan makan mie instan teman-teman ya Walaupun harganya cuma Rp2.500-Rp3.000 kan Tapi yang masih mending kalian beli telur satu binci teman-teman ya Daripada selalu makan mie instan gitu kan Atau bikin bayang goreng gitu kan Oke teman-teman tadilah videonya Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh